Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sarung bantale cuy Jadi Di video kali kita bermain game Roblox lagi Dan kali ini gue kembali bermain game King Legacy cuy ya Yang dimana sejujurnya udah hampir beberapa hari ini gue jarang banget main King Legacy cuy Padahal gue waktu di video King Legacy tuh sempet ngomong sama kalian ya Kalo misalnya gue tuh pengen lanjutin game ini lagi dan pengen nge-showcase Devil Fruit ini cuy Devil Fruit String ya Cuman by the way gue lupa gitu karena gue kasihkan main game lain, kasihkan main game Blox Fruit gitu Akhirnya gue lupa cuy sama game ini Dan gue tadi baru inget gara-gara tadi gue lagi nyari-nyari game One Piece gitu ya Dan gue baru sadar gitu bahwa si game ini tuh belum gue lanjutin lagi cuy Jadi sorry banget kalo buat temen-temen semua yang mungkin suka sama game King Legacy Dan gue baru lanjutin lagi cuy jadi sorry banget Jadi disini ya kan sesuai judul aja nih Kalo disini gue bakal nge-showcase cuy Devil Fruit String yang setelah di-revame gitu bisa dibilang ya Revame, rework, atau remodel gitu Ini mana nih menurut gue sih ya lumayan oke Karena ini dari tampilannya juga udah berubah banget ya Dari tampilan Devil Fruit juga nih Yang dimana ini dia kayak mainin boneka gitu boneka mana boneka tali gitu Dan juga sekarang dia ada ini-ininya cuy Itu ada titik-titik ininya ya Gue gak tau ini apaan Cuman yang jelas gue tuh sempet nyoba untuk skill yang Z-nya cuy Kalau skill Z-nya ini gue lakuin sih bagus Cuman yang lainnya belum gue coba Jadi ini sekalian gue leveling kita sekalian showcase aja cuy ya Karena ya gue mau leveling gitu Karena gue pengen cepet-cepet sampai level max cuy Karena gue pengen explore untuk ini ya Untuk update-update-update-annya gitu Karena gue juga baca dari kalian gitu Banyak update-update-update-an yang menurut gue tuh menarik dan wajib gue coba cuy ya Jadi makanya kita langsung aja Kita bakal hajar si ini Hajar si Soul King Eh Soul King itu Hajar si Soul King cuy Bakal pake skill Eh salah Salah-salah Kalo pake skill Z itu harus deket cuy Mohon maaf ya Jadi kita pake skill Z dulu cuy Kita coba untuk skill pertamanya Jadi untuk skill pertamanya dia kayak gini cuy Jadi dia cuman kayak teleport gitu Kayak bukan teleport sih Meleset gitu Karena kita tentuin Dan kalo misalnya kena NPC dia langsung kena damage cuy Dan oke Gue kebur di skill duluan ya Sama si Soul King Kurang aja Jadi gini Nah gitu cuy Jadi dia kayak cuman meleset doang Dan kalo kena NPC itu ada damage ya Dia juga mau ngasih tau buat kalian Terutama buat kalian yang mungkin baru main King Legacy Dan mempertanyakan gitu kan Gimana cara untuk ngebuka semua skillnya Ya caranya itu adalah Kalian cukup naikin status yang ada disini cuy Nah ya jadi kalian semakin besar gitu Sesuai sama level requirementnya disini Ntar dia skillnya bakal kebuka cuy Jadi gitu cuy Jangan langsung aja Sorry nih cuy ya Kalo misalnya aku potong Jadi untuk skill Z nya dia kayak gitu Ini kalian bisa liat Nah kayak gitu cuy Ya menurut gue sih gak terlalu oke oke banget ya Cuman efeknya sih gue suka sih Gak terlalu buruk-buruk banget Jadi oke untuk efeknya ya Dan kalo misalnya kita ngebahas dari segi damage sih Menurut gue damage nya biasa aja cuy Gak terlalu sakit ya Jadi buat skill Z kayak gitu ya Sekali kita bakal masuk ke skill berikutnya cuy Yang terlalu skill X ya Ini masih ini namanya string bullet Nah ini gue gak tau nih ya Untuk string bulletnya dia kayak gimana Cuman ini NPC nya gimana cuy Emang hilang ya Aduh salah gue malah pake Kaki ya tuh Malah pake hausoku Sorry sorry Bentar pincet apa ya Buat Nah ini dia Oh ini dia cuy Disini ya si Sully ya Kita bakal pake skill X Kita liat skill X nya kayak gimana Loh kalinya ngilang cuy Mohon maaf Loh Kok Invis cuy moon maaf Ini kayak gini untuk skill X nya Nah jadi dia kayak Kayak pistol silbiter patah gitu Dan oke Tiba-tiba muncul Kurang ajar Waduh Meninggul gue Jadi untuk skill X tuh Dia kayak ini ya Lebih tepatnya kayak pistol gitu Dan kalo kena NPC ya Langsung kena damage sih Jadi berarti jaraknya harusnya dari sini Bisa sih Coba ya Kita gini Dior Oh iya bener cuy X itu dia kayak pistol ya Jadi si Benang-benangnya si developer root ini Itu dia bakal meluncur Ke harga kita tentuin Dan bakal ngasih damage sih Puset jaraknya jauh banget Mohon maaf Ya udah lanjut aja Ini gini ya untuk skill X Nah kayak gitu ya Ini gitu Untuk skill X Sekarang kita bakal masuk ke skill berikutnya cuy Yaitu skill C Jadi untuk skill C itu dia kayak begini Woy Bentar dulu Itu kayak gimana skill C nya Mohon maaf Bentar 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 Kurang ajar nih Bentar 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 lo saling Bentar lo saling Skill C nya gimana ya Oh Skill C nya begitu Jadi skill C nya tuh dia ngeluarin benang ya Terus benangnya ada apinya gitu Lalu kayak nyabet ngebut gitu cuy Kayak mecut ya Kayak mecut kuda gitu Lebih tiba-tiba cici Keren sih Oke Ternyata itu yang berubah ya Bagus juga Tuh Gila langsung kebakar cuy Demi apa sih Developer jadi kayak gini aja Skill-skill nya si Doflamingo Ini bagus sih Oke 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 Aduh Eh buset Ke stun lagi gue Mohon maaf Nah kayak gitu cuy Suman darkbeard Hah Gapan tuh Gatau lah itu apaan cuy Itu untuk skill C dia kayak gini Kalian bisa lihat tuh Waduh itu keren sih menurut gue Gue suka banget sama efek apinya tuh bagus cuy Jadi Gue pribadi untuk skill C Bagus ya Sekarang kita bakal masuk ke skill berikutnya Sekarang kita bakal masuk ke skill berikutnya Skill berikutnya itu lah skill V Yang dimana disini dia butuh 500 poin Terus skill V nya kayak gimana nih String prison Hah gimana Oh Jadi dia manggil Kekuatannya dia tuh ya Kekuatan apa Jaring-jaringnya dia gitu Lalu kayak bikin penjara gitu cuy Sesuai namanya ya String prison ya Pas udah jadi bulat Terus dia meledak Anjir Anjir Suram banget nih Kalian bisa lihat Duar Anjir terperangkap Lalu meledak Kurang ajar Aneh banget ini Tapi setidaknya It's okay Lumayan lah ya Gak buruk-buruk banget Jadi untuk skill V nya kayak gini cuy Kalian bisa lihat Duar Skill C nya nyabut-nyabut Skill V nya kayak gitu Aduh Ocak sih ini Devil Rout menurut gue Tapi damage sih lumayan sakitnya tuh ya Apalagi yang gitu tuh Apalagi yang mana Apalagi yang string prison ya Lu main sakit nih Bisa cuy-bisa Dan terakhir ini skill E cuy Skill E ini kan yang terakhir gue tau itu Dia cuman kayak buat Apa ya Cuman buat kayak terbang-terbang doang Ini gimana coba skill E nya Demi apa sih Hahaha Anjir gue jadi spiderman cuy Wih 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 Gue jadi spiderman anjir Demi-demi jadi spiderman gue Oh I see Ternyata sih titik-titik ini Itu adalah Oke Jadi kalo gue pake skill E ini tuh Titiknya bakal ngurang cuy Jadi gue gak bakal bisa nge-spam E terus ya Ya gak asik dong Jadi gue kayak pake skill E itu Jadi kayak ada batasannya Kalo sebelum sebelum misto Gue tuh skill E kayak Gue bisa tinggi deh Eh bukan bisa tinggi Bisa lama deh Cuman ini kita cuman gini doang ya Tuh ada batasannya Dan disini gue menjadi spiderman Gue kini aja spiderman Demi apapun Hahaha Jadi ya pokoknya gitu ya Untuk skill-skill dari developer road string Menurut gue sih setelah di revamp jadi aneh ya Cuman untuk skill Luffy sama skill C Gue suka banget cuy Cuman selebihnya si aneh Apalagi skill E Skill E sih aneh banget menurut gue Kenapa jadi spiderman Men anjir Dan ditambah dia ada ininya nih Tuh ya kan ada kayak Seberapa banyak kalian bisa ngeluarin jaring gitu Pake skill E Kok misalnya ini udah abis Ya gue gak bisa pake skill L lagi berarti cuy Jadi ya gitu pokoknya Setelah di revamp dan sekarang Gue bakal lanjut lagi aja leveling cuy Aneh banget Demi gue aneh aneh sumpah Gak bohong aneh Gue pribadi sih aneh ya Setelah di revamp jadi kayak gitu Cuman ya itu skill E ya Yaudah lah cuy Anjaya aja gak apa-apa Gimana aja itu Terserah suka-suka deh Suka-suka developer ya Jadi kita ajar si Sally dulu cuy Walaupun sulit Tapi gue yakin Gue bisa sih Gue pake cara curang aja Kayak gini Boom Telepon Boom Gini lagi Ah mampus kamu Juar Tapi curang juga ya devil rootnya Sedilak jauh gue Cuman ya kayak gitu cuy Demi sih agak kurus sih menurut gue Gak terlalu sakit-sakit banget Ditambah ini devil root paramesia Jadi ya Kureng sih menurut gue cuy Tapi yaudah lah ya Cuman komen di bawah aja Menurut kalian gimana Kalau menurut gue sih agak kurus ya Cuman ya gak tau lah Kan gue gak tau menurut kalian gimana Menurut gue agak kurang gitu Kira gini Boom Cabut dulu cuy Sabar ya kan Sabar dulu Kita pake ini dulu Dor Terus kita pake Ini Kita perangkap Mampus Kita sabet 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 Mampus makan tuh ya anjir Gue sabet sabet lu Gue pecut lu Gue pecut gaming Mampus Kita seng Aduh 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 Iya 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 Kebiasaan anjir gue ke stun Kabur Kabur Gak bisa pake kabur Pake e dong Anjir Kenapa gue gak bisa pake e Buat kabur Kurang anjir Bete banget gue bisa pake e cuy Eh gak bisa Kalo kepukul nih Kalo kepukul gue gak bisa gini nih Tuh Aduh aduh Kenah kan ke atas dia Bisa gitu anjir Wah curang lu Bisa sampe ke atas juga Gak bisa nih kayak gitu Hmm Sini kamu Aduh aduh Eh Pecut deh Kita pecut dulu cuy Oke udah beres ya Jadi Aduh Gue kayak mager banget deh Leveling pake developer ini Kayaknya kita bakal pergi kini dulu cuy Kita pergi kemana we Ke pulau pertama Karena gue pengen gacha aja kali ya Kita cari developer lain deh Enak buat leveling Enak banget developernya Anjir kita kesini Sumpah aneh buat Level perutnya anjir Menurut kalian gimana cuy Coba kalo main di bawah cuy ya Setuju gak Kalo misalnya menurut gue aneh Kalian setuju gak sih Menurut gue sih aneh Kocak banget Mana cooldownnya lama lagi tuh Jadi gue gak bisa Ngespam skill A gitu cuy Coba sampe abis ya Pasti gue yakin banget Gue gak akan bisa pake skill cuy Ini udah abis nih ya Tuh Kan skill A nya Bisa dipake lagi Bodoh amat anjir Jadi kita gacha dulu cuy Kita gacha Mereka dapet level perut bagus ya Biar gue bisa lanjutin leveling Kita liat Dapet apa Let's go Padaan sih makin bagus ya Dang Wih Apaan nih Aduh Dapet beracio cuy Lagi deh Bisa gak lagi Oh bisa cuy Kita gacha lagi aja ya Kita liat dapet apa Blank Aduh Jelek banget dapetnya anjir Cepet 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 Kita liat lagi dapet apa Ya Sekali lagi deh Kita pake gem Gapapa lagi Kita liat dapet apa Aduh Jelek banget dapetnya Bom anjir Gue penasaran nih Lagi deh Kalo penasaran Udah yang epic tuh Epic sih Epic sih Epic sih Makan tuh bom anjir Ini apaan ya Lupa udah gue apaan tuh Ini kan bom ini apaan ya cuy Coba kan komen di bawah cuy Gue lupa cuy Liat Ya dapet barier Abisin aja kali ya Cisain 60 ya Gacha lagi deh Cisain 60 aja cuy Gapapa lah Cisain 60 aja Kita dapet apa Ya ostoga Dapet yang gitu lagi lo Dapet uncommon lo Coba Lagi let's go Let's go Let's go Please udah dapet bagus dong Aduh Udah cuy Pokoknya ini gue lagi bau banget Tapi gue coba makanin deh Ini kan si siapa tuh Developer check queen ya Setau gue Bener brachio Eh brachio kan ya Oh iya bener brachio cuy Jadi pokoknya gini deh Untuk video kali ini cuy Untuk yang lagi sih Kalo misalnya kalian suka Dan kalian minta lanjut kan Komen aja di bawah Nanti pasti gue lanjutin lagi cuy Makasih banget buat Kontong-kontong samit segini Apalagi yang ada skip-skip Sampai jumpa di video selanjutnya Bye